Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Totok. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Totok akan membahas tentang menyusun persamaan parabola. Lanjutan dari materi sebelumnya tentang menggambar grafik fungsi kuadrat yang bentuknya berupa parabola. Sekarang kita akan menyusun persamaan parabola yang bentuknya nanti adalah fungsi kuadrat. Siap belajar, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube Channel. Kita mulai dengan pendahuluan guys. Fungsi kuadrat yang grafiknya berupa parabola dapat disusun apabila diketahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, itu diketahui titik potong dengan sumbu ek dan melalui satu titik. Ini berarti nanti grafik itu melalui memotong sumbu ek di dua titik, kemudian dan melalui satu titik lain. Kemudian yang kedua, diketahui titik puncaknya dan satu titik yang dilalui. Ini diketahui titik puncaknya, kalau ini adalah diketahui titik potongnya dengan sumbu ek. Ada dua titik potong dan satu titik, kemudian yang kedua ini diketahui titik puncaknya dan satu titik yang dilalui. Kemudian yang ketiga adalah diketahui tiga titik yang sembarang. Oke ya, siap belajar? Oke. Sekarang menyusun persamaan parabola melalui titik potong dengan sumbu ek. Persamaan parabola memotong sumbu ek di ek 1,0 dan ek 2,0 dan melalui titik tertentu dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Y sama dengan A kali X min X1 ini, X1,0 ini, kali X min X2 ya, di situ. Nanti A-nya itu, menentukan A itu dapat ditentukan dengan meninstitusikan titik lain yang dilalui oleh parabola. Oke ya, paham ya guys ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama guys. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik A, 1,0, 3,0 dan 0,-6. Ini X1-nya, ini X2-nya ya guys ya. Kemudian ini titik yang lain, nanti kita subtisifikan, ini disubtisifikan ke X, ini adalah ke Y-nya. Oke. Penyelesaiannya ya, ingat ini Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2, itu dibuat menjadi Y sama dengan A kali X min X1 kali X min 3 gitu ya. Ini, ini 1, ini 3 melalui titik 0,6, berarti ini nanti dimasukkan ke X-nya, ini ke Y menjadi minus 6 sama dengan seperti ini ya. Ini kan min 1 kali min 3 itu 3, berarti 3A sama dengan minus 6, A-nya adalah minus 2. Oke ya, setelah itu kita kembalikan ke sini ya guys ya, berarti Y sama dengan minus 2 kali X min 1, kali X min 3, kemudian ini dikalikan, berarti menjadi minus 2-nya tetap X kuadrat, ini min 4X plus 3, ingat cara mengalihkannya, kemudian min 2-nya dikalikan ke dalam menjadi minus 2X kuadrat plus 8X min 6. Oke ya, paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Nah, sekarang menyusun persamaan parabola jika diketahui titik puncaknya dan satu titik lain yang dilalui ya. Oke, persamaan parabola dengan titik puncak P, ini XP, YP dapat ditentukan dengan cara Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP gitu ya. Oke, kemudian nilai A dapat ditentukan dengan mensubstitusikan titik lain yang dilalui oleh parabola, untuk menentukan nilai A ini. Oke ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya sebagai berikut ini. Grafiknya seperti ini, ya, melalui titik puncak ini, min 1,4, ini adalah XP-nya, ini YP-nya, kemudian ini titik yang dilalui oleh parabola. Oke, penyelesaiannya adalah ini ya, persamaan grafik melalui titik puncak min 1,4, kemudian dan melalui 0,5. Kemudian kita ingat, ini menentukan persamaan grafiknya adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP, nanti ini XP-nya, ini YP-nya, menjadi sama dengan A kali X min, ini min 1, XP-nya kuadrat plus YP-nya 4, melalui titik 0,5, nanti ini X-nya, ini 5, berarti Y-nya diganti 5, menjadi 5 sama dengan A kali 0 ditambah 1 kuadrat, ini kan min, ini min ya, kemudian ditambah 4, ini, ini kan A saja, kemudian 4-nya mengurangi 5, berarti A-nya sama dengan 1. Oke, paham guys? Kemudian ini, kita gantikan ke sana menjadi Y sama dengan, seperti ini, X plus 1 kuadrat, hanya kan 1 ya, plus 4, ini dikuadratkan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1, ditambah 4 menjadi X kuadrat plus 2X plus 5. Paham guys? Jadi kurva ini adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5, itu ya guys ya. Oke, nah lanjut ke contoh yang ketiga guys. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat jika nilai maksimumnya 5, ini kalau nilai maksimum ini YP-nya ya, untuk X sama dengan 2, ini XP-nya, ingat ya, pada waktu kita menggambar grafik fungsi kuadrat, sedangkan melalui titik ini berarti, melalui titik 4,3. Oke, sama saja cara menyelesaikannya, kita lihat caranya, Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP, XP-nya adalah 2, YP-nya adalah 5 ya, menjadi seperti ini, Y sama dengan A kali X min 2 kuadrat plus 5 melalui titik, ini 4,3. Ini kita ganti ke X-nya, ini ke Y, berarti 3 sama dengan, seperti itu, A kali 4 min 2 kuadrat plus 5, ini kan 2 berarti 4A sama dengan minus 2, A-nya adalah minus setengah. Oke, kemudian ini kita substitusikan di sini, menjadi Y sama dengan minus setengah kali X min 2 kuadrat plus 5, seperti ini saja juga boleh, kemudian, atau ini dikuadratkan menjadi seperti ini, minus setengah kali X kuadrat min 4 X plus 4, ingat cara mengkuadratkan, plus 5. Kemudian, minus setengahnya dikalikan ke dalam menjadi, minus setengah X kuadrat, ini minus setengah kali min 4 adalah 2 X, ini kan minus 2 ditambah 5 itu 3, oke guys, paham ya? Baik. Sekarang, bagian yang tiga, menyusun persamaan parabola jika melalui tiga titik, ini tiga titik, ini apa nyamanya? Tiga titiknya ini bebas gitu ya, artinya bahwa parabola itu melalui tiga titik, seperti itu, oke. Persamaan parabola jika diketahui titik A, X1, Y1, B-nya X2, Y2, dan X3, Y3 mempunyai persamaan seperti ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya, ini adalah persamaan umum parabola, nanti kita substitusikan X-nya, X1-nya ke X, Y1-nya ke Y, ini juga, ya, sehingga didapat tiga persamaan, setelah itu kita eliminasi maupun kita substitusikan supaya didapat nilai A, B, dan C. Oke ya, seperti itu jalan ceritanya. Ini nilai A, B, C dapat ditentukan dengan mensubstitusikan titik-titik lain yang dilalui parabola, kemudian didapat tiga persamaan dan melakukan eliminasi, seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh yang keempat ya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya sebagai berikut. Ini gambarnya, ini melalui titik A, min 1,3, ini kita beri nama titik A, min 1,3, kemudian ini titik C adalah 4,0 ya. Maka penyelesaiannya, ya, nanti grafiknya kita, misalkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kita substitusikan titik A, min 1,3, Y-nya diganti 3, X-nya diganti min 1, disini berarti min 1 kuadrat kan A, ini min 1 ya. Jadi min B plus C, ini persamaan 1, kemudian titik B, ini min 3, Y-nya, kemudian X-nya 1, berarti min 3 sama dengan A plus B plus C, ini persamaan 2, yang ini tadi persamaan 1, kemudian titik C-nya dalam 4,0, 0 sama dengan ini 4 kuadrat kan 16A plus 4B plus C, ini persamaan 3. Kemudian persamaan 1 dan 2 itu dieliminasi, berarti dikurangkan saja supaya A-nya habis ya, C-nya juga habis ternyata, ini menjadi seperti itu, oke, 6 sama dengan, ini kan 3 dikurangi min 3 itu kan 6, ini A-nya habis, kemudian min B dikurangi B itu min 2B, maka B-nya itu minus 3, oke. B min 3 ke persamaan 1 menjadi ini, jadi 3 sama dengan A ditambah B, ditambah 3 plus C gitu ya, seperti ini, menjadi A0, ini kan 3 dikurangi 3 kan 0 sama dengan A plus C, ini kita beri nama persamaan 4, kemudian B sama dengan minus 3 ke persamaan 3, yang ini, berarti 0 sama dengan 16A dikurangi 12 ya, plus C, seperti itu, kemudian 12-nya pindah ruas menjadi 12 sama dengan 16A plus C, ini persamaan 5, kemudian persamaan 4 dan 5 dieliminasi ya, dieliminasi C-nya ini, kita kurangkan saja ini, kita kurangkan menjadi minus 12 sama dengan min 15A, maka A-nya itu 4 per 5, maka C-nya ini, kalau kita eliminasikan ke sini, berarti C-nya itu sama dengan minus 4 per 5, kalau A-nya 4 per 5, oke ya, kemudian jadi persamaan A-nya menjadi Y sama dengan A-nya tadi adalah, ini A-nya A itu adalah 4 per 5, ini X kuadrat plus B-nya adalah minus 3, berarti minus 3X, C-nya adalah minus 4 per 5, jadi persamaan kuadratnya menjadi seperti ini oke, paham guys? bisa dimengerti? baik, itu saja yang bisa Pak Guru Totok jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang menentukan, menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat, semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat, jangan lupa subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube Channel, sampai ketemu lagi di video Pak Guru Totok berikutnya, oke, thank you selamat menikmati